PURAU DEWOTA BALI Bagi para pelancong, menemukan buah tangan yang unik tentu jadi kepuasan tersendiri. Begitu juga bagi para pebisnis. Inovasi yang segar dan khas, senantiasa dihasilkan demi menjaring konsumen baru. Termasuk iketut adiwirawan atau biasa dipanggil songket. Seniman yang sudah bergulut dengan dunia seni tato selama 20 tahun ini mulai lebarkan sayap ke bisnis lain. Berbekal kepiawayan yang menggabar, ia mulai belajar seni melukis kayu dengan pembakaran atau yang disebut dengan virografi. Dua bulan belajar secara otodidak, songket mulai percaya diri pasarkan karyanya. Teknik virografi tak butuhkan banyak peralatan. Cukup kayu yang sudah dihaluskan permukaannya agar lebih mudah dilukis. Sisanya tentu saja solder atau alat pemanas sebagai pengganti kuas. Proses pembuatannya dimulai dari menghaluskan permukaan kayu dengan amplas. Lalu buat sketsa kasar dari gambar yang akan dibuat. Nah selanjutnya adalah inti dari teknik ini, yaitu membuat gradasi pewarnaan dengan menggunakan solder. Tidak sama seperti menggambar biasanya, kali ini karena di atas kayu dan juga memakai solder, jadi tidak bisa diulangi lagi atau dihapus gambar yang sudah kita buat di atas kayu ini. Karena itu dibutuhkan ketelitian dan juga keterampilan agar gambar yang kita buat terlihat hidup dan juga bagus. Bagi pemula yang tak miliki dasar keahlian di bidang seni, tentu harus sering-sering berlatih. Namun bagi songket, teknik virografi menjadi salah satu media baru yang mampu wadahi keahlian seninya dalam dimensi yang berbeda. Mulai dari gambar barong Bali, hewan dan gambar diri atau self-portrait, jadi karya yang paling favorit. Sementara yang paling menantang bagi songket adalah lukisan wajah tokoh, seperti Presiden Soekarno dan Albert Einstein. Saya coba ngegambar ini, potret-potret tokoh lah, tokoh-tokoh dunia, jadi orang tahu lah ini. Kalau saya bikin gambar ini orang sudah mengenal. Kalau tokoh ya itu untuk orang sekali lihat dia tahu gitu ya. Kalau potret diri ya orang yang order aja yang tahu. Karya seni unik ini menarik perhatian bukan hanya pelancong, tapi juga para penggemar seni lukis. Unik banget saya lihat. Dari bahan, dari foto di apa, di posting ke media, ke kayu. Itu yang saya buat untuk tertarik untuk apa, ingin mesen satu ya. Kalau sementara ini, setahunnya saya untuk lukisan kayu, mungkin sepertahuan saya itu belum ada. Tak hanya jenis lukisannya yang berbeda, tampilan kayu juga dapat dipilih oleh pembeli. Mulai dari kayu bulat, hingga bergaya natural seperti kayu yang baru saja dipotong. Dan untuk memilikinya, para pembeli harus merogoh kantong mulai dari 300 ribu rupiah. Kita Natalia, Andi Setiawan, melaporkan untuk NET.